Ah, semoga gadis yang kau pilih sekarang ini menjadi... Ini, pegang Mas Jod. Ini adalah panduan protokol kesehatan dan infografis yang saya baca. Sebenarnya ini adalah standarisasi untuk Ojek Online. Tapi menurut saya, ini bisa juga digunakan untuk Ojek Pangkalan. Nah, ingat ya, 3D. Apa tuh? Dibaca, dipahami, dan dilaksanakan. Siap! Oh ya, nanti tolong kasih tau ke Kang Tisna juga ya. Ini kok pada diam aja? Lah, saya pikir Pur mau jawab, Pak. Nah, gue kirain dulu yang mau jawab. Apa? Aku pikir, Pak. Oh, jangan pernah mau jawab. Lah, kan gak ada yang nanya. Bu! 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 Kenapa sayang? Itu teh punya Karin. Kirain buat ibu, abis ibu pusing. Ibu pusing kenapa? Itu loh, Nah, tulisan running text di TV itu kabur-kabur gitu. Nantinya warga yang melanggar aturan PSBB akan dikenakan saksi. Ya, namanya juga running text, Bu. Running bisa diartiin kabur. Iya. Maksudnya bukan kayak gitu. Tapi itu tulisannya gak jelas. Gak kebaca sama ibu. Kayaknya mata ibu minus deh. Hah? Masa sih? Iya. Coba ibu cek Gika Optik biar ketahuan. Aduh, aduh. Males banget deh sayang. Kalau ibu harus keluar rumah. Lagi masa pandemi begini. Kita pusing aja. Ini deh ayu buat ibu aja. Nah, udah dibaca kan? Udah. Ingat, 3D. Dibaca. Hmm. Dipahami. Hmm. Dilipet. Eh, bukan masbur. Dilaksanakan. Ih, tapi kan dilipet dulu dia rapi ya? Ya, iya juga sih. Bener. Pak ngomong, gue ngomong. Iya, gue nggak sih. Nggak ngomong di sana. Eh, Pak. Kalau gitu kita pamit dulu, Pak. Oh iya, silahkan. Oh iya, mas Yon. Saya doain semoga perkenalan acara keluarganya berjalan dengan lancar. Amin, Pak. Semoga juga mas Yon diterima oleh keluarga yang baru. Ya kan? Amin, Pak. Semoga nggak... Nggak, Pak. Semoga gadis yang kau pilih sekarang ini menjadi gadis pilihan selamanya. Amin. Amin. Dasyat banget. Doanya sangat puitis. Hehehe. Seperti punjaga-punjaga yang ada di televisi. Waduh. Siapa? Itu Susi Susanti. Susi Susanti? Itu pemain badminton? Memang Susi Susanti. Eh, apa buahnya? Susi Susanti suka baca buku Khairul Anwar. Puitis. Puitis, Pak. Puitis. Oh. Oh. Tolong lo. Kontraktor jem... Ah, jem apa sih sayang itu? Jembatan layang. Kontraktor jembatan layang dipaksa tanda tangan tip-tip bu. Oh gitu. Bapak. Ya? Kayaknya ibu matanya minus deh. Masa sih? Coba deh. Ibu lihat bapak ini. Ini... Ibu... Konsen ya konsen. Ini bayi mongat berapi Ahmad. Bapak. Itu lho Pak. Tulisan running text-nya kabur gitu gak jelas. Oh. Ini bisa jadi efek dari WFH. Ibu terlalu sering menatap laptop bu. Konsen di laptop. Jadi matanya itu gimana gitu. Iya ya? Eh iya. Karena menurut buku yang bapak baca. Kemampuan otot mata itu jadi menurun. Daya lihatnya itu lama-lama berkurang. Nah bisa jadi itu bukan karena lensa matanya yang menurun. Tapi otot matanya yang mulai berkurang. Atau menurun daya lihatnya. Hmm. Keren. Dosen. 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 Dosen udah pasti bener bu. Berarti ibu gak usah ke optik dulu deh. Ibu ke klinik aja. Tapi ke dokter mata ibu cek. Aduh 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 enggak deh. Ibu males kalo harus keluar rumah. Lu mau lagi nanti nyari gobernya. Susah. Ya gak usah pake gober. Ibu pake ujuk pangkalan aja terus minta tungguin sampe ibu selesai. Iya. Tapi kalo bisa jangan mas Jono. Emang kenapa pak? Karena mas Jono sedang dikenalin dengan keluarga pacarnya. Wah. Hebat itu. Kalo gitu kita doain aja pak. Biar lancar. Amin. Amin. Hei jangan gas. Bagus mau nonton bu. Lah tapi ibu kan mau nelpon. Nanti keganggu. Bagus mau nonton bu. Yowes gak papa tapi suaranya kecilin yuk. Iya. Halo Yul. Ini HPnya bunyi. Iya pak. Itu HPnya bunyi. Aduh. Mana Yuli tanggung lagi. Masih nyuapin Anto. Udah. Angkat aja dulu. Atuh. Ya terus Anto gimana? Udah. Bapak aja yang nyuapin. Aduh. Iya makasih ya pak. Gak apa-apa. Ya halo Mbak Yuni. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Mbak Yuli kita bikin vlog lagi yuk. Emangnya vlognya tentang apa Mbak Yuni? Wah mantep Piki. Api tenan. Mbak Yuli mau ya? Ya tunggu dulu. Vlognya tentang apa dulu Mbak? Ya vlognya itu tentang sesuatu yang pasti viral Mbak. Iya tentang apa? Yowes gini aja. Saya sekarang tak ke rumah Mbak Yuli yuk. Biar saya bisa jelasin langsung. Aduh. Mbak ini saya masih nyuapin Anto lagi. Nanti gak konsen dengerin penjelasan Mbak Yuni. Yowes. Yowes. Saya njelasin lewat telepon aja yuk. Aduh. Tanggung Mbak. Ini saya kelar nyuapin Anto dulu ya Mbak ya. Ya udah dulu ya Mbak. Yuk. Jadi perempuan kok kuno bianget toh. Lawang hari gini loh. Jadi perempuan itu yang gak harus ngurusin rumah tangga toh. Jadi perempuan modern itu harusnya tuh bisa ngeksis di media sosial. Gas. Ngapain toh? Ibunya selesai telepon kan? Lah iyo. Tapi ibu iki lagi numpain unek unek gas. Belum selesai ibu numpain unek unek. Ibu lagi kesel sama Tante Yuli. Ibu yang lagi kesel sama Tante Yuli kok. Bukes yang marahin sih. Loh ibu bukan yang marah gas. Ibu lagi numpain unek unek. Tante Yuli. Tante Yuli. Tante Yuli. Tante Yuli mau ngasih. Tante Yuli. Tante Yuli. Tante Yuli. Tante Yuli. señor. Tanteи yThishar yuk dension. Andi Yuli. Tante Yuli. Tante Yuli. Tante Yuli. Lo lupa apa kakakout kepikiran. Lupa. Ya udah. Saya mau kesana sekarang. Nggak usah. Tadi Pak RT bilang ke kita berdua buat nyampein pesen ke lu. Emangnya ada apa ya? Jadi gini, untuk menindaklanjuti istilahnya itu, apa namanya, protokol kesehatan tukang ojek Kita ini setiap hari kalau ngejek, suruh bawa tabung oksigen di punggung Kok gitu? Iya, biar kayak astronot Kagak, kagak, kagak Kata Pak RT, kalau kita lagi bawa penumpang, ya minimal ada jarak lah Jaraknya masih gimana? Ya, 8 meter lah Ngomong sama kalian berdua, mah, gak jelas Mendingan, ntar aja saya nanya sama si Jono Iya, bu Kamu lagi di pangkalan, pur Iya, kenapa, bu? Ada mas Jono? Gak ada Ini loh, lumpianya sudah jadi Kamu ke rumah ya, pur Ambil, terus nanti kalau Mas Jono udah di pangkalan, kamu kasihin Mau? So, dia aja ambil ke rumah? Ya, maksudnya biar Mas Jono langsung berangkat Gak usah repot-repot ke rumah Biarin aja, biarin dia ngerasain repotnya Dia yang butuh, aku masak kita yang repotin loh Eh, kenapa lo ngomel-ngomel memaluh? Eh, gara-gara Jono Kenapa sih Jono? Yang ngerepotin gue Yang ngerepotin keluarga gue Emangnya, si Jono kenapa? Oh, dia mau ketemuan sama keluarganya Keiko, masa ibu gue Ikut-ikutan repot, ya ngerepotin kan namanya dia Emang repotin gimana? Gini loh, dia itu kan mau ketemuan sama keluarganya Keiko Terus minta dibikin lumpia sama ibu gue Ibu gue nyanggupin Ya itu kan namanya yang repotin Ibu kamu kan ikhlas pur Ya udah nggak apa-apa Ya bukan masalah itu Sekarang ibu gue nyuruh gue buat ngambil lumpianya terus dikasih Jono Wih, apaan? Ya nggak lah Masa gue juga ikut-ikutan repot? Males banget Dis Dia itu kesel juga Karena merasa ngikut andil dalam keurusan di Jono Kan kakaknya Jono Iya, iya Berkeh dis, lu berdua lu Eh, gue tanya nih sebenernya Sebenernya temen lu berdua itu Gue apa Jono? Jono Oke lah, kalau begitu Kalau emang lu berdua milih Jono Gue pergi dari sini Apa sih? Gue pergi dari sini Yaudah Kalau kamu mau pergi mah pergi aja sana Ntar kamu dapat penumpang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Jono ya? Iya, bu Eh, udah siap ini mau ketemu keluarganya mbak Keko Ya kalau bawa yang lumpia bikinannya ibu sih aku siap terus Nih Waduh Wanginya sama kayak lumpia semarang Ya kan memang yang bikin orang asli semarang Oh iya Ini padahal kalau dibisnisin dijualin nggak aku ini, bu? Ah, mosok mas? Iya, asalkan yang jual jangan aku Memangnya, kenapa? Ya kalau aku yang jual nanti habis aku makan Bisa aja Yaudah sana nggak berangkat mas Semoga lancar ya Terus keluarganya mbak Keko juga mau terima Amin Kalau dibawain lumpia semarang bikinannya ibu sih keluarganya Keko pasti seneng Oh iya ibu Nanti kalau aku jadi pengantin, ibu dateng ya ibu ya Insya Allah mas Harus lho bu jangan nggak dateng loh Iya Iya, iya iya Memisi dulu tuh Iya, iya mas Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya